Berpikirnya untuk masyarakat bangsa dan negara, itu pasti akan selaras Bang, sama ini ritmunya. Tapi karena ini kepentingannya kelompok, kepentingan partai, kepentingan keluarga, maka keputusan itu berbeda-beda. Boros B.Y. selesai jadi presiden, masih punya mainan. Masih mainan. Masih mainan. Ada demokrasi. Jadi Pak Jokowi belum ada mainannya ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini kan demokrasi ini kan diatur oleh sekelompok orang untuk mengondisikan pemilu. Berjumpa kembali bersama Siaga Bicara, bersama saya Amiruddin Al Rahab. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Dr. Ujang Komaruddin, seorang ahli politik atau political scientist di Indonesia yang sekarang sedang top-topnya ini. Saat ini kita akan memperbincangkan situasi terkini dari dinamika politik kita, terutama menjelang pilek, pilek. Wilpres ini. Kang Ujang. Ya, saya senior. Ini suasana kan semakin hangat ya dalam politik nasional. Koalisi kiri-kanan, dansa-dansi politik. Nah, Kang Ujang melihat ini semua, dinamika hari ini seperti apa? Pertama begini, Bang. Ini pertama saya lihat dari capture besar. Ini kan ada hubungan yang tidak bagus antara Pak Jokowi dengan Bumega. Nah, saya dengar-dengar ini akan terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya saya dengar di belakang layar, baru 70 persen nih arah-arah rekonsiliasi ini. Artinya kalau rekonsiliasi, Pak Jokowi bisa saja keganjar. Tetapi di saat yang sama, Bang, ini menarik. Bahwa Pak Jokowi kelihatannya memaksakan diri untuk mengangkat Gibran sebagai cawapres. Jadi skemanya sudah berkembang. Nah, pertemuan saya, Pak SBY, dengan Pak Jokowi di Istana Bogor kemarin. Oh ya, dua hari yang lalu ya. Dugaan saya adalah memastikan Pak Jokowi bertanya kepada Pak SBY. Kenapa? Pak SBY sudah ada di kubu Pak Prabowo. Menanyakan bagaimana kira-kira anak saya jika jadi cawapres di kubu Pak Prabowo. Saya meyakini itu. Nah, oleh karena itu saya meyakini, apakah nanti misalkan bergainingnya nanti kalau dari siapa, Demokrat boleh masuk dong, gitu. Nah, dinamikanya ini semakin kencang. Kenapa? Karena menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkaren batas minimum cawapres. Yang kedua, ya pendataran tinggal menghitung hari. 19 hingga 25 Oktober. Jadi dinamika besarnya seperti itu. Nah, kalau partai kualisi sih ngikutin Pak Lurah aja ini. Karena banyak yang tersandra. Jadi ini kualisi-kualisinya masih cair semua ini ya? Cair, Bang. Karena semuanya masih sedang menunggu kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, kita mengenal di politik istilah the last minute, injury time, bermain di ujung. Sehingga mereka saling mengintip, misalkan Pak Jokowi kemana nih? Lalu siapa cawapresnya Prabowo? Siapa cawapresnya Pak Ganjana? Masing-masing sedang mengintip itu. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kalau ditanya seperti apa petanya, ya masih dinamis. Selama belum ada pendaftaran di KPU, semuanya masih memungkinkan untuk bisa berubah. Jadi, kita mesti hati-hati betul nih melihat situasi yang serba cair ini ya? Ya, karena mungkin saya melihat, Bang. Pak Jokowi ini kan ingin landing. Ingin shop landing lah ya. Pak SBY yang lalu mempersiapkan ingin landing itu, dua tahun, Bang. Walaupun kebobolan waktu itu. Demokrat disikat ya oleh persoalan korupsi ketika itu. Tapi, ketika landing pun, Pak SBY masih harus punya kekuatan, punya power. Akhirnya menjadi ketua umum pada Demokrat. Sebelum tongkat kepemimpinnya diberikan ke Pak Ahaye. Nah, Pak Jokowi ini agak bingung untuk landing ini. Kenapa? Pak SBY selesai jadi presiden, masih punya mainan. Masih mainan. Jadi, Pak Jokowi belum ada mainannya ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akhirnya apa? Mohon maaf ikut cawe-cawe. Ingin, misalkan KSG yang jadi wali kota. Bobinya ingin jadi gubernur. Gibranya ingin jadi cawapres. Ini kan harus dikondisikan. Sehingga, kalau situasi ini berjalan, paling tidak secara politik, hukum, dan bisnis akan aman. Buku, butuh pegangan tadi. Butuh mainan, atau bahasa saya, butuh backup politik bagi Pak Jokowi. Nah, siapa? Pak Jokowi akan bersandar ke siapa? Ke capres yang mana? Itu harus dipastikan oleh Pak Jokowi. Kalau enggak ya, mohon maaf. Mohon maaf. Demokrat saja ingin dikodeta. Apalagi Pak Jokowi, kalau tidak punya backup-an. Artinya, ini sangat hati-hati kelihatannya dalam konteks itu. Nah, dari yang ujung sampaikan ini, kalau melihat persiapannya pemilu hari ini, kan ada KPU di situ. Ya, betul. Sepertinya antara yang terjadi dinamika di situ, dengan apa yang disiapkan KPU ini enggak nyambung gitu ya? Atau gimana sih? Ini KPU ada perannya enggak sih mempersiapkan pemilu ini? Ya, ini persoalannya, Bang. Mestinya dia lembaga yang independen ya. Yang tidak terkait, misalkan dengan DPR. Mestinya, walaupun sebatas konsultasi saja. Jadi, jangan ada tekanan misalnya dari istana, dari DPR. Tetapi yang kita lihat, sulitnya KPU ini kan dipilih oleh Komisi 2, oleh DPR. Pasti kepentingan DPR ini dominan lebih besar di situ. Misalkan terkait dengan persoalan rekrutmen, Komisioner di Provinsi Kabupaten Kota. Itu kan titipan banyak partai. Sekarang sudah mulai itu. Partai tertentu, partai yang merasa berkuasa, harus dapat tiga jatah di Kabupaten Kota. Ini kan membuat rusak. Oleh karena itu, saya melihat, dalam konteks ini, kalau independensinya tidak dijaga, ya akan rusak juga proses demokrasi kita. Dan ini kan bukan sesuatu yang rahasia. Bahkan dalam rekrutmennya juga diduga, katanya. Banyak persoalan, ada indikasi, ada permainan. Sesuatulah di situ, katanya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita, Bang. Nah, ini saya tanyakan, ini saya melihat, kok KPU ragu-ragu, memastikan penyelenggaraan ini maju, mundur, gitu-gitu. Nah, boleh. Nah, itu gimana? Karena tadi, terutama anggaran. Mereka juga kan, walaupun anggarannya berapa, kalau nggak salah 76,6 triliun, kalau nggak salah. Itu kan belum pasti pencairannya, kapan dan seperti apa. Walaupun Pak Jokowi mengatakan, dijamin hingga putaran kedua, tetapi kan anggarannya tidak gelondongan, tidak langsung cair. Nah, saya melihat kebatinan gini, Bang. Saya sering jadi narasumber, di banyak, apa namanya, KPU-KPU daerah. Itu honor-honor juga banyak, berapa bulan yang nggak dibayar. Di PPK. Bahkan di Bawaslu juga banyak. Mereka pada mengeluh, bagaimana, seperti apa, gitu. Nah, dalam konteks itu aja, udah mengurangi semangat daripada penyelenggara, tuh. Ini di bawah, ya kan. Yang kedua, soal, mungkin juga ada tekanan dari keinginan penguasa, yang tadi, tarik ulu. Misalkan ada, ingin Jokowi tiga periode, ingin Jokowi menambah jabatannya, atau ingin memundurkan pemilu, ya kan. Sehingga KPU melihat, ya, karena dia dipilih oleh DPR, akhirnya, ya, dia menunggu. Bahasa saya menunggu perintah, menunggu instruksi. Jadi, independensinya, kalau menurut saya, kurang terjaga dalam konteks itu. Ya, karena kan gini juga, ya, pertanyaannya. Pemilu ini, dari sisi halus manusia, dia kan merupakan upaya untuk melaksanakan hak azim manusia setiap warga negara. Kebebasan memilih atau dipilih. Nah, penyelenggaranya kan KPU. Nah, kalau situasi KPU seperti itu, Kang Ujang melihatnya, ini hak azim manusia memilih dan dipilih, bisa telah sana dengan baik, kan, ya, ke depan? Nah, itu persoalannya, Bang. Abang kan ahli HAM, ya, hukum dan HAM. Kalau ini, justru kita khawatir dalam konteks itu. Nah, dari pemilu-pemilu, kan, KPU ini kan, apa namanya, dituduh, ya, oleh berbagai macam komponen masyarakat. Diduga, ya, diduga, apa namanya, tidak profesional, tidak independen, bahkan ada komersioner yang berperilaku korup di masa yang lalu. Di masa yang lalu. Nah, ini sebenarnya harus dibantah oleh mereka semua dengan kerja-kerja profesional. Nah, justru kekhawatiran kita semua, termasuk Bang Amir, dalam konteks menjajah hak azim ini, sebenarnya harus diyakinkan oleh KPU itu sendiri. Kalau enggak, orang hebat seperti Bang Amir, mana percaya ke KPU, kan, kalau mereka tidak mampu meyakinkan itu. Nah, jangankan Abang, Bang. Saya banyak ketemu tokoh-tokoh yang lain. Sejak lama juga, Kang, jadi enggak pemilu nih? Semua hampir tokoh itu bertanya. Kalau saya kan optimis dari dulu, karena memang bergerak, sama, saya sama Bang Amir, untuk sama-sama menjaga demokrasi. Saya di politik, di hukum dan HAM, gitu. Saya dari dulu yang keras menolak Jokowi 3 April, saya bahkan dituduh-tuduh sebagai mentor demonstrasi mahasiswa 11 April, gitu. Nah, dalam konteks itu, saya katakan, kita ini tadi, selain menjaga HAM, ya, hak pilih, dan saya juga punya kepentingan untuk menjaga demokrasi, agar sehat. Tadi, kalau penyelenggaranya tidak independen, tidak profesional, bekerja sesuai dengan pesanan, maka proses demokrasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami semua tolong diyakinkan oleh KPU, bahwa harus bekerja profesional itu, Bang. Iya, kan, gini lah, hari ini kita melihat, atau merasa, ya. Merasa. Kita melihatlah, merasa. Satu sisi ada koalisi yang masih cair, tapi kampanye sudah di mana-mana. KPU tidak ada bersuara, tuh. Tapi di sisi yang lain, aturan berubah terus, katanya ada putusan Mahkamah Agung yang baru, yang terlibat, pernah terlibat, korupsi tidak boleh nyalek. Nah, KPU-nya malah, partainya yang suruh cabut, bukan dia nyoret. Gimana menjaga itu? Ya, itu persoalan, Bang. Kan tadinya ada jeda, ya. Aturan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada caranya, itu sudah ada lima tahun dulu. Tahu-tahu keluar Mahkamah Agung, ya kan, hasil daripada gugatan dari KPU itu. Ya, ini adalah ruang, apa ya, ruang apa, ruang gelap, ruang persoalan kita dalam menghadapi pemeluh ini. Nah, saya melihatnya ya, sangat sayang ya, antara MK dengan MA putusannya berbeda. Walaupun memang lembaganya berbeda. Tetapi kalau kita, gini, Bang, dibutuhkan kenegarawanan dari berbagai macam pihak. Misalkan dari KPU, MK, apa namanya, Mahkamah Agung juga. Kenapa? Karena kalau berpikirnya sudah negarawan, artinya negarawan itu, kalau saya bisa katakan, berpikirnya untuk masyarakat bangsa dan negara. Itu pasti akan selaras, Bang. Sama ini ritmunya. Tapi karena ini kepentingannya kelompok, kepentingan partai, kepentingan keluarga, ya, maka keputusan itu berbeda-beda. Berubah-ubah. Berubah-ubah. Ini persoalannya di situ. Jadi, saya selalu menekankan, kan gini, derajat tertinggi dari seorang politisi dan seorang negarawan. Oleh karena itu, ya berpikirnya mereka senegarawan. Bukan berpikirnya persoalan mantan Nabi, ya kan, lalu dipusukan, misalkan, apa namanya, misalkan, dienakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya melihat, ya sudah saatnya, ke depan, politisi berjiwa negarawan itu, Bang. Termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, semua instrumennya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, harus seperti itu. Ya, untuk itu kan kita butuh, KPU kan, butuh KPU yang kuat lah hatinya ya. betul. KPU kan bukan sekedar IO pemungutan suara. Ya enggak? Iya. Bahwa, saya melihat KPU ini kan, bagaimana ini dengan kontelasi atau dinamika politik hari ini gitu. Ya, saya melihatnya sama. Mereka lembaga negara, artinya lembaga-lembaga independen, yang mestinya, dia mengambil, men-take over semua, apa namanya, instrumen pemilu, termasuk semua tahapan pemilu. Mestinya itu, mestinya tetap saja kuat dalam konteks itu. Jadi tidak ada lagi itu rong-rong-rong-rongan, pesanan-pesanan, titipan-titipan, misalkan pasal-pasal di aturan PKPU. Mestinya tidak ada, mestinya. Jadi, komesional KPU itu mestinya tadi bertindak berjiwa negarawan itu. Sehingga, yang dihasilkan dari produk KPU ini, betul-betul memang produk, untuk tadi, menyelamatkan demokrasi. Karena apa? Karena tadi, kalau Bang Amir mengatakan bahwa ini bukan I.O., iya dong, masa I.O. kan gitu kan. Oleh karena itu, ini kritik keras juga dari Bang Amir. Oleh karena itu, teman-teman KPU jangan mau dianggap I.O. Artinya, dia lembaga yang sejatinya, mohon maaf, sama dengan lembaga yang lain. Artinya dengan lembaga kepresidenan, dengan DPR, mestinya sama. Iya kan, kita memposisikan, saya itu memposisikan KPU itu kan, orang, atau institusi yang menjamin masa depan Republik ini. Karena dia menentuin, siapa yang terpilih nih. Betul. Ya kan, kita harap banyak. Sekaligus juga, sebagai lembaga yang memastikan perlindungan dan pemenuhan haji manusia, atau teman-teman memilih yang dipilih. Nah, kalau dia berperan di persepsi seperti I.O. pemungutan suara, kan kurang asik. saya justru berpikir jangka panjang Bang. Tadi ya, dari awal memang konstruksi komisioner itu kan banyak titipan, banyak pesanan dari partai politik, itu yang menjadi persoalan. Jadi komisioner A, itu di-backup oleh partai politik mana. Komisioner B, didukung oleh partai politik yang mana. Komisioner C, lalu didukung oleh siapa. ini persoalan. Nah, disitulah sebenarnya titik masalahnya. Sehingga dalam konteks bekerja kan tidak independen. Makanya ketika misalkan dulu proses verifikasi partai politik, kan ada tuh komisioner KPU menekan-nekan KPUD daerah kan. Oh iya. ini kan sebetulah ramai dan santar itu. Dan itu sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah di mata publik seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang lain nih. Iya. Bicom pasti kenal banyak orang. Iya. Nah, partai politik ya. Oke. Ini partai-partai kita ini sekarang ada berapa? 14 ya? Yang mau ikut pemilu ini. 17 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ini partai-partai sehat nggak sih? Saya jelaskan dari partai besar dulu, Bang. Kalau dibilang sehat, Bang, sebenarnya partai nggak sehat dari dulu. Kenapa? Indikatornya lah. Kelembagaan partai politiknya kan nggak jalan kalau saya katakan. Jadi kan partai politik selembaga apa? Artinya demokrasi internalnya harus jalan. Fungsi-fungsi kepartainya harus jalan apa? Fungsi kepartainya rekrutmen politik harus jalan, kadarisasi, pengatur konflik, komunikasi politik. Ini nggak ada yang jalan ini. Saya katakan. Misalkan, proses rekrutmen, nggak jelas. Tahu-tahu anaknya proseden masuk, tahu-tahu jadi ketua umum. Lalu-lalu orang punya uang, masuk aja seenaknya. Nah, tahu-tahu bayar partai jadi wali kota. Jadi gubernur. Kalau rekrutmennya seperti itu, artinya tidak jalan dari partai politik. Yang kedua, kadarisasi. Nggak ada yang nyaran sama sekali. Partai kader pun yang mendeklare sebagai partai kader, nggak jalan juga kaderisasinya. Maka terpecala menjadi ada partai glora. Nah, partai ini kan hulu, bang. Hilirnya adalah kepemiliman bangsa. Jadi kalau hulunya itu nggak bagus, kotor, nggak baik-baik saja, maka jangan salahkan kalau bangsa ini rusak. Karena ini produk. Ada produk rekrutmen tadi, produk kaderisasi. Kalau hulunya bagus, baik, dimanage dengan oke, maka hasil kepemiliman bangsa akan bagus. Masa maka sebenarnya negara akan bagus, daerah juga akan bagus. Tetapi yang terjadi adalah karena tadi comotan, impor, instannya, karbitan, kadernya itu, yang menjadikan ketika dia jadi kepala daerah, jadi bupati, wali kota, dan gubernur, termasuk jadi presiden, wakil, dan menteri, akhirnya rusak semuanya. Karena partai politiknya nggak baik, kalau saya sih melihatnya begitu, bang. Iya, nah, ini menarik yang kamu jangan jelaskan ini. Kalau kita pikir ya, belakang kan memang partai politik adalah sumber dari semua pejabat publik. Yes, betul. Jadi kalau situasinya kayak gini, nah, kalau situasi begini, kita mau ada tim pemilu, ada harapan lebih baik kan ini bangsa kita yang ke depan? Nah, saya pernah jadi tim sukses juga, bang. Pernah dekat juga dengan partai politik, sampai hari ini pun dekat dengan partai politik. Nah, apakah ada harapan? Saya sebagai anak buddha tetap, bang. Ada harapan. Tetapi memang di politik kan ada dua. Ada politik yang memang sifatnya elektoral, dia berkampanye, dia merebut hati rakyat, gitu ya. Ini, ini formalistik artinya tahapan kampanye dipenuhi dan dijalani oleh partai politik, termasuk oleh peserta pemilu yang lain, artinya ada sakpes awapres. Jalan, normatif. tetapi ada faktor non-elektoral. Non-elektoral ini penentu kenapa? Di sini ada penegak hukum, ada polisi, jaksa, KPK, yang bisa saja digunakan untuk kepentingan pemilu, untuk menyandrat tadi ketua umum partai. Bahkan, saya dengar ketua umum partai hari ini katanya banyak yang lehernya itu diikat oleh apa namanya, bom, padanya. Jadi tinggal di remote saja, ada pedagat. Tahu-tahu di tengah kekejaksaan, kalau macam-macam, itu persoalan. Artinya, kalau seperti itu, artinya demokrasi ini diatur oleh sekelompok orang untuk mengondisikan pemilu. Tapi apakah masih bisa, saya meyakini bisa, tergantung, bang, dari masyarakat sendiri. Yang penting begini, konstruksi pemilu kita yang tadi cenderung akan bisa banyak kecurangan, cenderung juga banyak manipolitik, lalu aturan yang berubah-rubah, sanksi yang tidak berat, ini kan membuat orang pesimis. Orang loncat-loncat partai. Iya, orang loncat partai seenaknya, tidak ada kadarisasi tadi, tidak ada rokritmen yang jelas. Tetapi saya melihat, tetap, saya tetap optimis dengan bangsa ini, dengan pemilu ini. Toh nanti ke depan itu pasti, banyak orang yang berpikir bangsa ini ingin baik. Pasti banyak itu, kelompok itu. Walaupun memang saat ini orang-orang seperti itu, seperti Bang Amir, belum mau berpartai. Iya kan? Iya, kayak kita belum mau juga masuk partai, karena dianggap partai itu, mohon maaf, masih busuk, masih belum baik. Tetapi sejatinya hari ini, komitmen kalau kita ingin memperbaiki Indonesia, dipakai itu, Bang. Nah, kembali ke pemilu, saya harus jawab, bahwa saya tetap optimis, tinggal bagaimana pemilih muda di Indonesia, yang jumlah, saya katakan, 54 persen itu, punya perspektif baru. Artinya, pilih yang bagus dong, berdasarkan track recordnya, berdasarkan prestasinya, berdasarkan ide dan gagasannya, itu mesti, mesti dikembangkan, dibangun. Mesti, apa, kalau kata Bang Amir, katakan, mesti dilihat dong, isi otaknya, gitu kan. Nah, kalau itu, dinilai oleh anak muda, maka saya meyakini, anak muda ini, tidak akan, apa ya, apa, tidak akan terkontimuasi oleh manipolitik, Bang. Kayak manipolitik itu, orang-orang yang pemain, yang sudah lama, masyarakat kelas bawah, oleh karena itu, sebenarnya ini momentum, perbaikan juga di pemilu. jadi sisi optimisme tetap masih ada bagi saya. Kang Ujang, ini kalangan muda, geng, apa, milenial dan gen Z, ya. Ini adalah, potensi, bagi perbaikan politik kita ke depan. Betul, saya sepakat itu, Bang. Sekarang siapa yang, yang terlibat, mendidik mereka itu? Ada nggak, partai didik mereka nggak secara politik? Atau, dia mencari sendiri, ini gen-gen, gen-gen muda ini? Ya, partai politik pragmatis, Bang. Mereka mengambil, jadi jurubicara partai, yang muda. Saya bertemu di Banyak TV, jadi jurubicara, capek-sabapes, disiapkan, gitu ya. Jadi, hanya sebetas untuk kepentingan elektoral, bukan sifatnya pembinaan. Jadi, elektoral saja, misalkan artis juga banyak dia yang rekrutkan. Oh, iya. Jadi, separtai artis yang muda-muda di rekrut. Tapi tadi sifatnya hanya untuk put-getter, dan elektoral, kepentingan elektoral, dan pragmatis. Tapi pembinaan, bagi anak muda seluruh Indonesia, gen Z, dan millennial yang 54 persen itu, mestinya dilakukan. Nah, jadi bukan hanya diambil, orang-orang yang tenar saja dari anak muda itu, untuk dibina, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, bukan sekitar influencer lah. Ya, jadi, kontaknya adalah bagaimana, karena tadi, partai politik menggarap, ya anak-anak muda di Indonesia ini, agar punya, apa, bahasa saya, kepedulian terhadap politik. Karena, kalau bahasa saya nih, bahasa awam, subhanul yaumri jalur god. Jadi, pemuda hari ini, anak muda hari ini, pemimpin dia akan, masih akan datang. Jadi, kalau hari ini, pemudanya dibiarkan, anak mudanya, ya, nggak peduli, maka masa depan bangsa juga, mohon maaf, ya, akan nggak jelas lagi, gitu. Jadi, dalam kontak itu, saya meyakini bang, anak muda, walaupun, dianggap oleh banyak orang, katanya masih apatis. Katanya nggak peduli, banyak yang kaum merubahan. Iya, seperti itu. kaum merubahan, nongkrong-nongkrong. Tapi, saya merasakan begini bang, 7 tahun saya keliling, dengan anak-anak muda, dengan berinteraksi ya, dengan BEM, bahkan saya sering diundang, kemana-mana, hadir. Mereka punya giroh yang sama, sebenarnya. Karena begini, saya selalu mengompori ke mereka. Saya bilang, kondisi bangsa ini, sedang tidak baik-baik saja. Maka, anak muda harus tampil. Nah, di situ sebenarnya mereka, ya, semangat lagi. Makanya gerakan, misalkan, 11 April, demo Torak Jokowi 3 Periode, dianggap, ada peran saya. Padahal tidak. Padahal saya ini, hanya memberikan, apa namanya, motivasi kepada seluruh anak muda Indonesia, bahwa, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tadi, misalkan, KPU-nya dianggap tidak independen, lalu, pendekat hukumnya, dianggap berpihak, lalu juga, banyaknya manipolitik. Ini kan persoalan serius, untuk bisa diselesaikannya, oleh anak-anak muda Indonesia, ke depan. Nah, tapi ada satu soal lain, buat saya agak gelisah, dalam politik kita. Kang Ujang mungkin bisa, lihat juga, ya. Kita ini sekarang, di banyak media juga, miskin gagasan politik. Oke, sepakat. Tapi yang rame, itu setiap minggu, asis survei. si Aos, gini, prosentase, banyak lembaga survei. Akhirnya kita ini, disajikan yang begitu-begitu saja. menurut Kang Ujang, ini, kebanyakan survei ini, berguna enggak untuk memperbaiki, situasi politik kita, sistem demokrasi tadi, atau ini hanya untuk, ya, mempuff favoritisme, pada satu dua orang, yang tampil ini, gitu. Ya, pertama saya jawab dulu, Bang, survei ada dua. Survei memang dipublish, untuk membangun, mengangkat pencitraan, orang dua orang tadi lah ya. Tapi ada survei yang memang objektif, yang tidak dipublish. Nah, ini sebenarnya yang benar, yang ini, yang tidak dipublish ini. Oleh karena itu, kita menganggap, tentu ya, survei ada yang objektif, ada yang tidak juga tadi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semuanya, tidak objektif. Tetapi, yang survei-survei yang ada saat ini, cenderung mempreming, mengkondisikan, membangun sebuah, apa namanya, narasi ya, apa ya, pembentukan opini. Ini yang menjadi persoalan. Saya masih ingat, ucapannya Bang Amir, di WA Group kami, gitu ya, bahwa, survei ini adalah, bisa menjadikan seseorang dari kucing, menjadi singa, gitu. Ya, saya masih ingat, artinya, Bang Amir sendiri mengatakan, dalam survei dilakukan, bisa saja orang yang bukan siapa-siapa, ketika dia dipoles, tak tahu jadi macan. Ya, padahal dia enggak ngerti apa-apa juga, enggak bisa apa-apa juga, melalui lembaga survei itu. Dan saya meyakini, ini terjadi di kita. Jadi, jangan-jangan, survei-survei itu ya, mohon maaf, banyak pesanannya, gitu ya, tahu-tahu ya, orang yang, bukan siapa-siapa, dikaterong namanya, titipan nama masuk, dari survei itu kan, sesuatu yang, apa namanya, kesalahan yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Saya pernah, Bang, waktu itu banyak yang ngelepon ke saya, Kang katanya, bisa enggak lembaganya dipakai? Saya punya lembaga Indonesia Politik Review. Tolong dong dipublish, ini surveinya udah ada, ini berani bayar sekian katanya. Saya bilang, saya tidak lah, iya bayangkan. Artinya di situ saya melihat, bahwa, ya survei pun bisa dimainkan. Satu. Yang kedua, ada banyak lembaga survei yang datang ke saya, Bang. Ada, memawancarai tentang indeks demokrasi Indonesia. Saya masih ingat itu. Jadi, satu pertanyaan itu, Bang, untuk tiga lembaga, artinya ini kan berkelindan, satu sama lain, kerjasama. artinya saya melihat dalam konstruksi survei pun, ini saling-saling menguatkan, ini survei, misalkan angka sekian dikuatkan lagi dengan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Atau itu Kang Ujang ingin nyatakan bahwa, bisnis survei gitu ya? Ya memang menggiurkan dan menarik. Ya, biasanya, ya itu dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti kami. Tapi ya, saya tetap harus menjaga integritas dalam kontrak itu. Ya, makanya saya tidak, sehari ini tidak bermain di situ. Kedepan saya ingin juga bermain di survei, tetapi yang objektif. Agar, saya akademisi Bang, Heng ajar 14 tahun ya, walaupun saya bukan akademisi yang hebat. Tetapi, saya ingin memberikan pendidikan politik yang bagus bagi bangsa ini Bang. Apa sih, legasi kita di sebarang dosen kan? Ingin ya, tentu anak-anak muda Indonesia tercerahkan. Dengan, saya masih ingat Bang, abang juga dosen gitu. Saya waktu itu ditanya, Kang, kenapa jadi pengamat? Capek katanya kan, enggak ada gajinya juga. Saya tanya, justru saya punya perspektif lain. Saya jawab, kalau saya ngajar di kelas, itu hanya 40 orang. Paling 4 kelas, ya 120 orang, katakan aja, atau 160 orang. Kalau saya, jadi pengamat, mohon maaf, terkenal, itu kan, ucapan saya, tulisan saya, ide dan negara-negara dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan banyak orang. Dan banyak orang. Dan itu terjadi. Jadi artinya, kemanfaatan kita lebih besar. Dan bahkan di luar negeri. Saya sering diwawancara oleh media Eropa, lalu media Hongkong, media Jepang, Singapura, Malaysia. Ya artinya, kita bahkan bisa bermanfaat juga untuk dunia. Makanya banyak orang-orang gedubes yang mengundang saya tuh, makan siang, makan malam. Karena mereka membaca, apa namanya, apa yang kita sampaikan, narasionalasi politik di Indonesia. Maksud saya, nah dalam konteks itu, kemanfaatan kita lebih besar. Hanya sekedar jadi dosen di kelas, saya bukan ujang gitu. Tapi, ngajar ya, tapi membangun narasi positif untuk membangun bangsa, itu harus kita lakukan. Ya. Kita balik ke survei-survei. Apakah kau, ingin mengatakan bahwa ke masyarakat nih, ke publik Indonesia yang mau jalan pemilu ini, hati-hati melihat survei, atau jangan terlalu banyak percaya juga emang survei-survei ini. Ya. Yang dipublikasi-publikasi. Ya. kami, kalau ngobrol dengan politisi bang, itu ada tuh survei yang di belakang, angkanya sekian. Katanya, artinya, waspada ya, teman-teman anak muda di Indonesia, bahwa survei ini bisa dimainkan. Kan ada judul buku ya bang, How to Lie with Statistic. Bagaimana bisa berbohong, berdusta, dengan menggunakan angka-angka. Jadi artinya dalam konteks itu, ya apapun itu bisa dimainkan untuk bisa mengatur apa namanya kepentingan sahabat-sahabat tertentu. Tapi saya tetap masih percaya, survei yang objektif tetap ada. Tetapi kebanyakan dari kita, mohon maaf, yang sudah bergerar profesor pun, yang bahkan dokter pun, yang punya lembaga survei itu, kadang-kadang, ya saya lihat dari konsistensi surveinya, itu banyak juga yang memanipulasi itu. Ini sangat sayang bagi saya begitu. Ya, survei sebagai metode akademik, dia adalah hal yang baik. Betul. Tapi dipakai oleh orang-orang untuk yang lain-lain, itu yang jadi soal. Itu betul bang, kita sepakat. Sekarang saya mau tanya yang lain, ini kita pemilu kan tinggal menghitung hari lah ini, sampai 150 hari lagi lah ya kan. Empat bulan setelah lagi lah bang. Nah, kamu jauh melihat dinamika seperti ini, yang orang sibuk nyari warpres, padahal dipilih presiden loh. Ya kan? Yang sibuk cari warpres. Nah, saya mau tanya yang lain. Kamu jang lihat nggak potensi di daerah-daerah, atau di mana, kan keliling juga nih. Ya, saya keliling. Ini pemilu kita, ini bisa jalan damai baik-baik saja, atau ada potensi violent, atau riur redah nih di bawah nih. Menuju yang gimana? Ya, kan ada daerah-daerah tingkat kerawanan, Bang. Baik dalam tingkat kerawanan konflik, maupun tingkat kerawanan manipolitik. Itu sudah dipetakan oleh bawah seluruh dong. Tingkat kerawanan manipolitik, misalkan di Jawa Barat salah satunya. Tingkat kerawanan konflik, ya ada di Papua, misalkan. Ya, salah satu ya itu. Yang saya mengatakan, ya tapi selalu berulang memang, pertanyaan itu. Misalkan setiap pemilu tuh, ini nanti pemilu berdarah-darah. Ya, saya meyakini negara ini, tetap dalam konteks itu, saya meyakini kepada penyelenggara, bisa, apa namanya, menjalankan tugas dengan baik. Jadi dalam konteks itu, sehebat apapun narasi yang dikembangkan, misalkan Indonesia akan terpolarisasi, akan berkomplik, saya meyakini tidak. Kita punya pengalaman panjang, berdemokrasi, Bang. Apalagi, katakan apaskar reformasi ya. Jadi dalam konteks itu, saya meyakini bahwa sekencang apapun pertarungan yang dilakukan oleh apa namanya, cawapres-cawapres oleh peserta pemilu, saya meyakini mereka tetap akan masih menjaga bangsa ini. Jadi tetap teman-teman di seluruh Indonesia, gitu, ususnya anak muda, ya kita jaga. Jaga diri kita, jaga bangsa kita, agar tetap bersatu. Jadi oleh karena itu, konteksnya tadi ada yang rawan, ya kita lah yang berbuat agar tidak terpecah. Cerdas menilai isu-isu yang muncul. Sekarang begini Bang, dalam post-truth ini kan, kebenaran menjadi relatif, lalu hoax makin banyak. Dibandingkan dengan narasi yang positif, itu hanya berapa persen. Oleh karena itu, bijak-bijak dalam konteks tadi ya, menilai berita, mencermati pemberitaan. Oleh karena itu, ini tugas kita semua Bang Amir. tugas ELSAM, tugas Bang Amir, tugas saya, sebagai dosis pengawal politik, untuk memberikan pemaham kepada anak-anak muda Indonesia, agar tidak salah langkah Bang. Karena saya pernah gini, punya pengalaman saya di telepon. Oleh masyarakat saya, Pak Ujang katanya, ada ustadz saya di penjara. Bayangkan ustadz saya di penjara, karena kasus pemilu 2019. Menyebar WA-nya itu 2019, tapi di penjaranya 2020, setahun berikutnya. Karena dianggap menebar hoax. Karena ini bahaya juga, bagi teman-teman yang tidak tahu kan itu. Tahu-tahu nggak tahu, ikut-ikutan, tahu-tahu ditangkep. Artinya, hati-hati dalam konteks itu, menjadi pemilih cerdas itu menjadi penting. Begitu. Nah sekarang ini pertanyaan iseng. Iseng dijawab boleh. Kamu jangan yakin nih nih, capresan kita ini tiga. Atau jangan-jangan jadi dua, atau nggak jadi nih? Ada skema yang dimainkan agar dua. Saya di awal tadi. Tergantung kompromi. Kalau misalkan Pak Jokowi memaksakan Gibran, dan MK memutuskan itu, itu bisa tiga. Iya. Ya kan? Nah tetapi kalau misalkan Gibran yang nggak jadi, MK tidak memutuskan, itu bisa dua juga. Karena kalau ada rekonsuliasi antara Pak Jokowi dengan Bumega. Nah itu. Jadi ini penting. Kuncinya di situ. Karena dengan rekonsuliasi ini, ada kemungkinan tadi, kelompok-kelompok koalisi dari Prabowo juga, akan bisa dikendalikan Pak Jokowi. Misalkan begini, Bang. Kalau rekonsuliasi misalnya, ini di belakang layar aja, rekonsuliasi Jokowi dengan Bumega. Itu pasti yang akan dirugikan adalah kelompok Pak Prabowo. Kenapa? Bisa jadi ketua umum partennya dikerjai. Misalkan kasus gula. Kan bisa jadi kelompok yang, mohon maaf, merah mengatakan, ya kalau rekonsuliasi kerjain dong, kelompok kubu sebelah. Kan begitu. Iya. Itu bisa terjadi. Ada begitu-begitu ya? Wah begitu. Itu ya katakanlah kelompok belakang layar. Makanya kan sekarang sudah mulai itu. Cak Rimin ibaratnya diperiksa. Bahkan surat undangan pemeriksaan KPK-nya di harihan deklarasi itu, Bang. Lalu juga misalkan Erlangga, berapa jam ya, 12 jam diperiksa oleh kejaksaan. Rumit, mumet. Kemarin, Mendan baru saja katanya tersangka. Sangat rumit. Oleh karena itu, skema-skema dua pasang itu bisa mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi. Di politik kita tidak ada yang tidak mungkin, Bang. Itu yang menariknya di Indonesia seperti itu. Jadi, politik bukan matematik. Jadi, angkanya tidak pasti. Jadi, soal dua atau tiga peros, semua masih mungkin. Jadi, pendukung-pendukung jangan ngotot-ngotot kali loh itu. Ya, sampai detik akhir, bayangkan Pak Mahfud MD saja, ketika mau diumuman tidak jadi. Ya kan, bisa jadi. Tahu-tahu tiga peros, dan yang jadi dua peros, kita tidak tahu. Oleh karena itu, saya melihat, politik jangan hanya dilihat dari belakang layar. Bukan tampilan yang ada, tetapi harus dilihat, apa namanya, belakang layar itu. Jadi, jangan hanya yang tampil di kamera-kamera TV itu. Justru yang penting belakang layar. saya, Bang Amir, selama tujuh tahun lah jadi pengamat. Kan kita, pembaca buku juga ya, belajar gitu. Kami bersama-sama di UI itu, belajar sebagai akademik, akademisi. Tetapi, saya sebagai potensi tahu, ah ini Bang, dapur-dapur orang lain, dapur istana, dapur DPR, dapur partai politik, dapur lembaga negara lain, harus tahu. Kalau enggak, pencermatan analisa kita juga tidak tepat. Jadi, harus kombinasi antara kekuatan akademik dengan realita, dapur-dapur mereka, harus kita kombinasikan. Nah, begitu sebenarnya. Nah, ini terakhir nih, Kak Ujang. Kak Ujang kan disebut, presiden, milenial ya. Iya, Indonesia. Indonesia ini luar biasa nih, Kak Ujang. Nah, sekarang nih terakhir, saya ingin Kak Ujang kasih tahu lah nih, anak-anak muda, milenial ini, gen Z ini, yang mungkin baru pertama kali ikut pemilu, gitu ya, memilih pimpinan, semacam. Apa pesan Kak Ujang, supaya pemilu ini bisa dinikmati dengan gembira oleh anak-anak muda ini? Nah, saya sepakat dengan Bang Amir, kan proses demokrasi tidak boleh menegangkan. Selama ini kan rasinya polarisasi, pertarungan antara, poros, berapa poros, berapa kubu. Justru karena gini, karena ini pesta kan, kan pesta demokrasi katanya pemilu itu. Karena pesta itu harus dilakukan dengan riang gembira, dengan mengembirakan. Justru, salah satu quote itu, saya sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu, saya bilang, berdemokrasi itu harus bergembira. Oleh karena itu, saya pesannya adalah kekuatan anak muda Indonesia ya, bahwa, pilih capres-cawapres yang punya ide gagasan yang substantif, kalau bahasa saya. Kan selama ini kan gini loh, demokrasi kita demokrasi, apa namanya, ya apa ya, demokrasi hanya di atas kertas saja kelihatan demokrasi, tapi substansinya nggak ada. Oleh karena itu, saya melihat agar demokrasi substantif, terjaga, maka pilih capres-cawapres yang punya ide gagasan hebat. Saya rasa rohnya di situ bang, karena begini, tanpa perdebatan ide dan gagasan yang dimiliki oleh capres-cawapres itu, buang-buang-uang sebenarnya. Oleh karena itu, hadir ide dan gagasan harus muncul, dan sebenarnya momentum 2024 adalah momentum, bagaimana menguji ide gagasan dari capres-cawapres itu. Dan saat ini kan masih sekedar, apa, tipis-tipis lah, muncul di kampus, ya kan, ide gagasan misalkan tentang ekonomi muncul, lalu tentang pendidikan muncul, masih tipis-tipis, mestinya dari awal. Ketika sudah siap, sudah dideklarasikan sebagai capres-cawapres, mestinya sudah siap dengan semua perangkat ide dan gagasan itu. Misalkan Anies dan Cak Imin sudah dideklarasikan, mestinya sudah siap tuh. Bidang politiknya seperti apa ide dan gagasan, bidang ekonomi, bidang pendidikannya, kesehatannya, gitu ya. Semua itu harus clear, ini kan tidak. Jadi sekarang itu, capres-cawapres dan partai politik masih mengurus capres-cawapresnya siapa. Dapat 20% enggak, kira-kira nyalon enggak dijadinya nih kita. Nah itu. Jadi yang substansi sendiri, terkait dengan pertarungan ide dan gagasan, jadi hilang. Jadi artinya ini, orang yang merasa dirinya mau jadi presiden ini, mesti lebih banyak kunjungan ke kampus-kampus. Nah betul. pesannya terakhir bahwa pilih capres-cawapres yang punya ide gagasan yang orisinin untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya ini substansif ya. Karena orang selama ini mengatakan di bawah bang, ah buat apa ide dan gagasan, buat apa visi-visi, yang penting itu duit. Nah ini kita bantah. Ini kita bantah bahwa ke depan kita harus rubah, kita harus balik pikiran itu, maka yang harus dipentingkan adalah pertarungan dan perdebatan, kalau bahasa saya, substantif yaitu ide dan gagasan. Bukan isi tas lah, kira-kira begitu. Jadi anak muda jadi bisa optimis kalau sudah ide gagasan. Nah betul. Jadi sudah mulailah sekarang bagaimana anak muda bisa berperan, untuk bisa membangun bangsa. Nah berperan itu salah satunya adalah dengan cara ya ikut berpartisipasi di pemilu. Oke terima kasih. Kang Ujang, sesudara sekalian, itu tadi kita perbincangkan agak panjang lebar ya. Kenapa? Karena pemilu merupakan pengajauan tahan dari ha'azji manusia. yang paling dasar, yaitu hak berpolitik. Nah oleh karena itu, Anda harus bisa memperhatikan secara baik perkembangan situasi ini, juga bisa menyerap gagasan apa yang disampaikan oleh para kontestan-kontestan politik ini, sehingga Anda kalau bagai orang muda juga, masa depan Anda ditentukan oleh pemilu kali ini. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bagi Anda semua, dan juga bisa mengembangkan gagasan Anda sendiri, sehingga pemilu kita ini tidak tegang, tapi bisa berjalan dengan kegembiraan. Dan itu semua juga tergantung pada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.